Seorang pejamret di Medan Sumatera Utara babak pelur setelah tertangkap basah merampas ponsel pengendara motor. Beruntung pelaku berhasil diselamatkan sejumlah warga setelah dievakuasi dari kerumunan Marsa. Masa yang kesal langsung membakar motor milik pelaku jamret di kawasan Pasar 5 Kejamatan Medan Marilan, Kota Medan Sumatera Utara, Kames Petang. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan dari amukan masa dan berhasil dievakuasi ke dalam salah satu rumah. Kejadian berawal saat pelaku merampas ponsel milik pelajar yang tengah berboncengan mengendarai motor. Dalam aksinya pelaku menendang korban hingga terjatuh dari motor. Aksi kejam pelaku terhadap korbannya terlihat warga yang langsung mengejar dan menangkap pelaku. Ini pelaku dari mana arahnya? Di Pasar 5 kemarin larinya. Petugas kepolisian dari Posek Medan Labuan yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke mobil patroli. Sementara itu kedua korban penjauan meretan hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit dengan luka serius di bagian dada dan wajah. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews melaporkan.